Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku semua kelas 11 IPAM dan IPS Selamat sejahtera bagi kita semua Seperti biasa sebelum kita memulai pengejaran kita hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Ya anak-anakku terakhir kemarin Kita membahas materi tentang Masiham ya Sekarang kita lanjut ke yang C Upaya pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia Kita lihat ya C Upaya pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia Banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Dalam ragam pemajuan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM Upaya-upaya tersebut antara lain Ini hanya 4 saja yang Bapak kasih contoh ya Karena masih banyak nanti Kalian bisa lihat di LKS yang sudah dapat Yang pertama ada pengesahan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 Tentang program pembangunan nasional ProPenas tahun 2000-2004 Dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan perundangan yang berkaitan dengan HAM Yang kedua Dibentuknya Komnas HAM dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 ya Yang kemudian dilakukan dengan Dikukukan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Yang ketiga Yang ketiga pembentukan Komisi Anti Kekerasan pada Perempuan Dengan Kepres nomor 181 tahun 1998 ya Yang keempat Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia tahun 1999 ya Yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Undang-Undangan Kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM Lanjut yang D Kasus pelanggaran HAM di Indonesia ya Kalian bisa lihat disini Gambar-gambarnya ya Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM Bahwa pelanggaran HAM adalah Setiap perbuatan seseorang Atau kelompok Orang termasuk aparat negara Baik disengaja Atau tidak disengaja Atau kelalaian yang secara melawan hukum Mengurangi Menghalangi Membatasi dan atau Hak asasi Seseorang Atau kelompok yang Dijamin oleh Undang-Undang Dan tidak Mendapatkan atau dikawartikan Tidak akan Memperoleh Penyelesaian hukum Yang adil dan benar ya Berdasarkan mekanisme hukum yang Berlaku Makanya banyak perangkat Di Indonesia yang Masuk ke dalam Pelanggaran HAM itu Terjadi beberapa Kasus ya Nanti Bapak Lanjutkan Ya Kita lihat saja dulu ini Jenis pelanggaran HAM Ya Ada dua Ada kejahatan Genosida Ya Adalah perbuatan yang dilakukan Dengan maksud Menghancurkan atau Mengusnahkan seluruh Atau sebagian Kelompok bangsa Ras Kelompok etnis Dan kelompok agama Yang B Kejahatan terhadap Kemanusiaan Adalah perbuatan yang dilakukan Sebagai Bagian dari serangan Yang meluas Atau Sistematik Yang dilakukan Para Yang dilakukan bahwa Serangan tersebut Dilakukan secara langsung Terhadap Penduduk sipil Ini kejahatan Jadi banyak Kasus-kasus pelanggaran HAM Kalian bisa lihat Di LKS kalian Ada kasus Marsinah Ada kasus Munir Ada tragedi 1998 Dan sebagainya Baik anak-anakku Sampai disini Penjelasan Bapak Kalian bisa buka LKS kalian Untuk lebih jelasnya Ada beberapa contoh Kejahatan genosida itu apa Kejahatan terhadap Penjelasan itu juga apa Ada di LKS semua Sampai disini dulu Jangan lupa Absen di kolom komentar Bapak sekali lagi Peringkan Jangan lupa Absen di kolom komentar Lalu setelah ini Kita melaksanakan Zoom Meet Terima kasih Untuk video Materi kali ini Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di Zoom Meet ya nak